assalamualaikum salam siap bro ada yang masih bingung masalah membuat stropolis seperti ini jadi saya sudah buat di video bisa kalian lihat di sini lengkapnya beserta rumusnya oke akan saya ulang perlahan jadi masih ada yang minta bagaimana cara membuat dua kali menyala artinya masih bingung oke ini terdiri dari 255 saya tidak menunjukkan rumusnya pada video di awal rumusnya sudah lengkap oke saya misalkan 551 ini saya buat satu frekuensi kalian perhatikan yang disebut dengan satu frekuensi saya gambar pakai tangan saja agar mudah dimengerti jadi ini time waktu ini tegangan jadi yang disebut satu frekuensi saya gambar lebih besar saja misalkan duty cycle 50% jadi ini 0 volt kemudian naik kemudian turun lagi ini yang disebut dengan satu frekuensi mulai dari awal 0 diakhiri dengan 0 jadi awalnya disini sudah frekuensi lainnya jadi ini saya sebut saja 1hz paham ya bro untuk membuat agar bisa kedap kedip jadi yang 1hz ini kita buat secara bergantian nanti akan saya contohkan secara perlahan kemudian IC55 yang kedua kita buat secara teori agar nyala dua kali setiap dia berpindah maka ini kita buat dua kali juga jadi ini kalian buat persis oke agar dapat dua kali menyala jadi setengah pulsa nya dia IC551 kita buat dua kali pulsa oke jadi ini ya kemudian ini kira-kira kita anggap sama saja jadi dengan frekuensi sebesar ini setiap perubahan dari 0 ke height disini ada dua perubahan dari 0 ke height kalian lihat frekuensinya disini 1hz agar bisa menyala setiap berpindah dua kali menyala disini 1hz disini berapa hz kalian lihat ini satu detik jadi kita hitung saja ini 1 2 artinya 2hz jadi agar dapat menyala ini 2hz eh dua kali nyala kita buat 2hz tapi ini masalahnya tidak ada sinkronisasi nya artinya tidak sama kapan mulainya kapan berakhirnya jadi kita tidak mungkin buat persis sama karena ini isilahnya unsinkronis jadi kadang-kadang nyalanya dalam satu gelombang ini 1 kali atau 3 kali paham ya bro kenapa sedikit rada ngaco bila kalian ingin pas 2 jadi jangan kaget karena ini nanti frekuensinya kalau kita gambar total seperti ini dan dia akan bergeser karena tidak ada sinkronnya jadi kadang-kadang 3 kali kadang-kadang 1 kali oke mudah-mudahan kalian paham nanti akan saya ajarkan bagaimana cara membuat frekuensi yang presisi ini sudah saya perlihatkan jadi kalian siap-siap saja kemungkinan beberapa bulan saya akan mulai membahas Arduino jadi kalian beli saja yang model seperti ini tapi dengan membuat seperti ini ini pasti akan presisi sekali jadi saya jamin kita bisa membuat 1 perubahan pasti 2 kali menyala karena antara frekuensi 1 dan frekuensi 2 sumbernya sama jadi tidak akan bergeser oke saya buktikan saja bahwa menggunakan modul ini mudah tapi saya mohon maaf saya tidak beri dari awal saya contohkan saja agar kalian tertarik untuk awalnya nanti akan saya bahas dari awal oke saya akan mencoba attinity 85 kalau masih kosongan belum disolder saya solder dahulu ini juga sama hanya saja pakai USB tinggal kalian pilih oke saya mencoba yang USB saja agar lebih mudah tinggal kita colokkan di komputer saya solder oke saya solder dahulu ini sisanya 3 pembagiannya seperti ini oke karena masih prototipe saya kalian harus tambah female seperti ini agar bisa dicopot seperti ini saya potong saja dahulu kemudian yang 3 karena ini nanti ingin saya gunakan dengan tegangan 12V atau berapa saja jadi saya menggunakan VIN disini bukan yang 5V di inputnya dan sebelum kalian coba kalian periksa dahulu apakah ada yang short seperti ini sudah saya solder kita coba jangan sampai terbalik ini positif VINnya kemudian negatifnya oke ini sudah saya isi program nanti akan menyala led disini kita tunggu ya bisa artinya benar oke selanjutnya kita lanjutkan oke sudah selesai seperti ini saja outputnya saya tambah mosfet kalian perhatikan sederhana sekali rangkaiannya sebetulnya tidak ada yang ditambah jadi bila kalian menggunakan rangkaian pastinya tidak perlu female seperti ini oke kalian perhatikan ini merupakan microcontroller yang umum yang sekarang umum ingat bro ini murah sekali kalian lihat kecil sekali ukurannya tidak sampai 2 cm dan ada 2 macam jadi bila kalian ingin belajar micro saya harapkan kalian belajar ini dahulu karena ini paling murah dan bisa juga menggunakan handphone tapi terlalu sulit mengetiknya jadi saya menggunakan komputer dan ini langsung dicolok ke USB dan ini sudah selesai saya program memang mudah karena memang rangkaiannya mudah sekali aplikasinya maksudnya oke kalian perhatikan tinggal kita pasang dan saya menggunakan led tambahan 1 kalian lihat dahulu hasilnya kemudian ini lihat bawaannya tidak apa-apa nanti diparalel dengan mosfet ini saya menggunakan tegangan 12V oke ini positif jadi karena ini ada 7805 nya jadi tidak masalah ini negatif kita lihat dahulu kalian lihat ini stabil bro tidak seperti rangkaian 55 jadi ini saya buat pernyalanya itu 4 kali nyala jadi tergantung kita buat software nya mudah sekali oke saya ingin tahu apakah kalian tertarik dengan modul ini jadi dengan modul ini nanti akan saya buat semua modul-modul yang pernah saya buat di video ini dengan menggunakan modul ini termasuk lampu RGB oke saya coba dengan daya besar kalian perhatikan saya menggunakan ini saja sudah saya persiapkan positif sudah digabung karena yang dikontrol negatifnya atau ground oke ini positifnya terlihat bro negatif sudah negatif sudah negatif sudah positif positif oke mantap hangat saja tidak ini pasti stabil bro bila menggunakan microcontroller sekali lagi nanti akan saya bahas dari awal bagi para pemula kalian tunggu saja terima kasih telah berkunjung salam sehat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih